Tutorial kali ini adalah cara membuat jari di main imator Ya, main imator, kenapa gak model bench karenom Jadi gue akan membahas 2 cara membuat jari di main imator Cara yang pertama menggunakan cube Dan cara yang kedua menggunakan body part Terserah kalian mau pakai cara yang mana Dan jika kalian mau langsung skip ke cara yang kedua Kalian bisa langsung tonton bagian ini Oke, yang pertama cara membuat jari di main imator menggunakan cube Seperti biasa, gue mulai dengan membuat proyek baru Lalu kemudian gue menambahkan stiff Setelah itu, tangan kanan stiffnya diangkat kayak gini Nanti bakal gue tambahkan jari di bagian sini Tapi sebelum itu, gue ganti skin stiffnya Supaya nanti lebih mudah menyesuaikan warna jarinya Oke, lanjut dengan menambahkan folder Lalu digeser, masukkan ke tangan kanan Lalu kalian ubah posisi Y foldernya menjadi minus 6 Dan rotasi X atau yang kuning menjadi 180 derajat Kemudian tambahkan cube dan masukkan cubenya ke dalam folder Lalu ke sini aktifkan custom rotation point Dan ubah X-nya menjadi minus 8 Lalu di bawahnya kalian aktifkan inherit color Setelah itu kalian duplikat cubenya dan masukkan ke cube yang di atas Dan ubah posisi Y-nya menjadi 16 Oke, kemudian pilih cube yang pertama dan ubah scalenya menjadi 0.0625 Dan ubah scalenya menjadi 0.08 Lalu setelah itu ke position, aktifkan grid size dan ubah menjadi 0.05 Supaya mudah saat memindahkan posisi jarinya nanti Dan ya langsung aja pindahkan jarinya ke pojok kanan atas Karena ini terlihat terlalu pendek Jadi gue duplikat lagi cube yang kedua Kemudian gue memasukkan cube yang ketiga ke cube yang kedua Jadi jarinya ini terdapat 3 ruas Dan sudah bisa digunakan dengan baik Oke, setelah itu untuk jari yang lainnya Tinggal duplikat dan pindahkan ke bawah Dan ulangi itu sampai jari keempat Oke, kemudian jempolnya Cukup duplikat lagi jari telunjuknya Geser ke sini dan kalian ubah rotasi Y atau yang biru Menjadi minus 90 derajat Lalu sesuaikan lagi posisinya Cube yang ketiga tadi dihapus Karena jari jempol itu lebih pendek Oke, supaya tidak bingung nantinya Jarinya ini kalian kasih nama Dan jempolnya pindahkan ke atas Supaya tersusun rapi Kemudian kalian bisa ubah nama foldernya menjadi warna Karena kalian bisa ganti warna jarinya di folder ini Tinggal kalian ubah warna jarinya sesuai dengan warna kulit skin kalian Oke, jari tangan kanan sudah selesai Tinggal yang tangan kiri Jadi kalian cukup duplikat saja folder jari di tangan kanan Dan kalian pindahkan ke tangan kiri Tapi ini jarinya kebalik ya Jadi perlu sedikit penyesuaian lagi Untuk jari telunjuk tengah minus dan kelingking Kalian ubah rotasi Y atau yang biru menjadi 180 derajat Lalu geser ke sebelah sini Dan jempolnya tinggal geser ke sebelah sini Dan ya, cara yang pertama sudah selesai Kemudian lanjut cara yang kedua Membuat jari di main imator menggunakan body part Langkah awalnya sama seperti tadi Buat project baru Masukkan stiff, ganti skin, angkat tangan kanannya Lalu kemudian setelah itu tambahkan folder Dan masukkan folder itu ke tangan kanannya Nah, perbedaannya mulai dari sini Di bagian position, kalian ubah Y foldernya menjadi minus 5.5 Setelah itu scale foldernya menjadi 0.25 Kemudian masukkan body part Dengan cara ke sini, lalu pilih right arm Setelah itu pindahkan body partnya ke dalam folder Lalu ke sini, kalian aktifkan inherit color Kemudian kalian duplikat body partnya Dan masukkan ke body part yang pertama Lalu klik body part yang kedua Dan ubah posisinya menjadi minus 2 Kemudian klik body part yang pertama Lalu ubah rotasi Y atau yang biru menjadi 90 derajat Lalu kalian geser jarinya ke project sini Dan bisa kalian lihat, ini jarinya bisa bekerja dengan baik Kalau sudah begitu tinggal duplikat dan geser saja untuk jari yang lainnya Untuk jari jempol, rotasi Y-nya atau yang biru diubah menjadi 180 derajat Dan letakkan jempolnya ke bagian sini Karena jempol itu pendek, jadi body partnya yang kedua dihapus saja Oke setelah itu supaya tidak bingung nantinya Ini setiap jarinya dikasih nama Yaitu ya jempol, lunjuk, tengah, manis, dan kelingking Dan jari jempolnya dipindahkan ke atas lunjuk supaya tersusun rapi Oke kemudian nama foldernya kalian ubah menjadi warna jari Karena fungsi folder ini adalah untuk mengubah warna jarinya Jadi cara mengubah warnanya, kalian atur mix persennya menjadi 100% Dan kalian ubah warna mix colornya sesuai dengan warna kulit dari skin kalian Oke setelah itu membuat jari untuk tangan kirinya Jadi kalian cukup duplikat saja folder jari di tangan kanan Dan kalian pindahkan ke tangan kiri Lalu pindahkan jempolnya ke bagian sini Dan untuk jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking Kalian ubah rotasi Y atau yang biru menjadi minus 90 derajat Dan kemudian kalian geser ke bagian sini Oke jadi begitulah cara membuat jari di main imator Dan sebelum gue akhiri video ini, gue ada tugas buat kalian Kerjakan soal halaman 24 nomor 1, 2, 3, 5, dan 8 Jadi 5 soal ya, kumpulkan minggu depan Sampai jumpa di video selanjutnya